Al-Fatihah Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi Terkhusus masyarakat yang ada di dua desa Sidorukun dan Sidomulyo, Kecamatan Rimuhlu, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian semua pada hari ini Hari Kamis tanggal 12 September 2024 Kembali saya memberikan informasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebu 2024-2029 Agus Rubianto, SEMM Nazar Effendi, SEMSI Bersama tim pusat Hari ini gelar pertemuan dan sosialisasi Di desa Sidorukun dan Sidomulyo yang dipusatkan di Jalan Terane Pura Desa Sidorukun, Kecamatan Rimuhlu, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Informasi yang bisa kami sampaikan buat kelompokan semuanya Bahwa Jalan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tebu 2024-2029 Yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang Tentunya dua paslon hari ini Siap Gecar-gecarnya Menggelar sosialisasi di beberapa titik yang ada di wilayah Kabupaten Tebu Dan pada hari ini Untuk Agus Nayar sendiri Yang langsung dihadiri dua paslon Yakni Saudara Agus dan Saudara Nazar Serta tim pusat Semuanya menghadiri pertemuan dan sosialisasi Di Jalan Terane Pura Desa Sidorukun, Kecamatan Rimuhlu, Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi Dalam sambutannya tentu Kedua pasangan calon ini Mohon doa restu dan dukungannya Agar bisa terpilih Untuk Bupati dan Wakil Bupati Tebu Masa Bakti 2024-2029 Berdasarkan patuhan dari media ini Maka pada gelar saat ini Terlaksana sangat kondusif Dan semuanya mengikuti acara dari awal hingga akhir Dan membubarkan diri kurang lebih pada pukul 16 waktu Indonesia Barat Itu saja yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya Sukses Selatan Negeri Salam